Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Halo semua Kami dari kelompok tujuh akan membuat video tentang bullying Perkenalkan, saya Marika Khan Zasura Saya Saleh Haji Nyesifah Azwa Saya Farhanul Hafizah Saya Cikal Putra Airan Saya Muhammad Rizka Ekal Saya Sidni Fikide Issa Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh Satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti Jenis-jenis bullying Yang pertama kontak fisik langsung Bullying secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi Contoh bullying fisik yaitu memukul, mendorong, menjambak, menendang, menampar, mengunci seorang dalam ruangan, mencubit, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang terlindas, meremas, dan lain-lain Yang kedua kontak verbal langsung Bullying dalam bentuk verbal biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya Beserta dapat menjadi langkah pertama menuju pada pencerasan yang lebih lanjut Contoh bullying verbal yaitu julukan nama, celahan, fitnah, mengeksme, merendahkan, mencela, atau mengecek Ketiga, perilaku non-verbal langsung Bullying jenis ini seperti tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam, biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal Yang keempat perilaku non-verbal tidak langsung Tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja menguncilkan, atau mengabaikan Yang kelima ada cyberbullying Tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik, rekaman video intimidasi, penceraman nama baik, lewat media sosial Yang keenam, pelecehan seksual Kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal Yang terakhir ada dampak bullying terhadap kehidupan individu Yang pertama ada kurangnya motivasi atau harga diri Kedua, masalah kesehatan mental misalnya kecemasan berlebihan Ketiga, sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen Yaitu ada patah tulang, radang karena infeksi, dan mata lebang termasuk juga sakit kepala, perut, dan otot Kelima, ada mengembangkan perilaku agresif, suka menyarang, atau jadi pemarah, atau bahkan sebaiknya menjadi penggiam, dan suka menarik diri dari pergaulan Cara mencegah bullying Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa Dua, menanamkan sikap saling menghargai terhadap sesama Tiga, bergaul dengan teman-teman yang membawa penguruh positif Dan yang keempat, menciptakan suasana yang aman dari bullying Nah, yang kelima itu ada membangun kebijakan anti-bullying Yang keenam, menyediakan dukungan counseling bagi siswa Ketujuh, tumbuhkan rasa percaya diri Kelapan, selalu berkomunikasi dan terbuka dengan orang tua, guru, dan teman-teman dekat Sekian dari kelompok kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah